Berada di Desa Drio Rejo, Kejamatan Nguntoro, Nadi, Magetan, Jawa Timur, pembudidaya ikan nila mampu bertahan meski di tengah pandemi COVID-19. Gago Arief Sujat Miko mencoba tetap terus berkarya untuk mengembangkan usaha berupa budidaya ikan nila miliknya. Awalnya, ia hanya mencoba memelihara dua ikan nila indukan yang ia taruh di kolam ikan kecil. Dan tidak selang lama, dua ikan nila tersebut beranak dan terus bertambah banyak. Karena kolam ikan tersebut tidak dapat menampung banyak anak ikan nila, ia bergegas membuat kolam ikan untuk memindahkan anak ikan nila hingga jumlahnya mencapai ribuan. Menurut Gago Arief Sujat Miko, budidaya ikan nila tidaklah sulit. Hanya membutuhkan ketelatenan, semangat, dan rutin memberikan makan ikan secara teratur juga membuat sirkulasi udara. Karena ternyata ini kan kemudian memaksa saya untuk kemudian belajar. Dan belajar itu, sekarang kan media-nya sangat banyak. Ada YouTube, ada channel-channel yang macam-macam. Pilihannya kemudian adalah sirkulasi ini. Jadi sistem sirkulasi. Jadi airnya ini tetap mengalir terus. Jadi ini kita tidak mengganti air. Kita cuma nambahkan. Jadi ini pakai filter-filter begitu. Jadi kualitas airnya itu bisa terjaga dengan baik. Harga ikan nila per kilo berkisar 30 ribu rupiah. Untuk pemasarannya tidaklah sulit karena tidak sedikit para pembeli datang dari para pemilik restoran atau rumah makan. Sehingga saat pandemi COVID-19 ini, petani ikan nila di Magetan tetap berkarya dan tersenyum. Dari Magetan, Joko Prahitno melaporkan.